Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Para jemaah Masih tarbiyah cilandak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah Dan kita masih melanjutkan Tentang hal-hal yang terjadi Menjelang haji wadah Menjelang haji wadah Di antara persiwa-persiwa yang terjadi adalah Hajinya Abu Bakar sebelum Nabi SAW Abu Bakar berhaji Kemudian juga diutusnya Mu'ad Ke negeri Yemen untuk berda'wah Bersama Abu Musa al-Ash'ari Dan juga wafat Ibrahim putra Nabi SAW Kita mulai dari hajinya Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Di akhir Bulan Zulqa'dah Tahun ke-9 Hijriah Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi Amir haji Agar kaum muslimin bisa berhaji Sementara Rasulullah SAW Tidak berhaji, boleh tetap di kota Madinah Untuk berda'wah Dan juga untuk menanti kedatangan Para utusan-utusan Yang ingin Ikrarkan Islam mereka Yang ingin bertanya tentang Islam Maka Nabi menetap di kota Madinah Orang-orang pada muslim berbondong-bondong Wa ra'aitanna sayidikuluna fidillahi afu'ajah Kalian melihat manusia datang Masih Islam dengar bondong-bondong Di antara sebab Kenapa Nabi SAW tidak berhaji ketika itu Salah satu sebab Sebab kedua Yang paling utama Nabi tidak berhaji Karena Nabi tidak ingin ketika haji Ada orang-orang musyrik juga ikut haji Ketika itu Mekah masih didatangi oleh orang-orang Musyrikin dan mereka berhaji Nah kalau mereka berhaji Bisa saja mereka Melakukan hal-hal kesyirikan Bisa saja mereka mengusap Berhala-berhala Atau bisa saja mereka Berhala sudah dihancurkan Bisa saja mereka tuaf dalam kondisi Telanjang Karena di antara kebiasaan mereka Mereka adalah tuaf dengan telanjang Sebagaimana sudah kita sebutkan Kalau mereka Umrah atau haji Tuaf Tidak mendapatkan baju baru Atau tidak dipinjamkan baju oleh Penduduk kota Mekah Maka mereka akan tuaf telanjang Laki-laki maupun perempuan Rasanya hanya saja perempuan Lebih suka tuaf telanjang di malam hari Lebih suka tuaf telanjang di malam hari Laki-laki tidak peduli pagi Siang, sore, malam Kalau tidak dapat baju Mereka tuaf Tuaf telanjang Lagipula mereka juga Bisa jadi terjunum Kesirikan sebagaimana Talbiah mereka Kalau sedang tuaf Ya Allah tidak ada Ya Allah kami penuhi panggilanmu Ya Allah tidak ada sekutu bagimu Kecuali sekutu yang kau miliki Yang Tamlikuhu Kecuali sekutumu Yang kau milikinya Dan ini tidak miliki apa-apa Ini lafal kesirikan Makanya ketika Nabi SAW Mendengar Sebagaimana hadis Ibn Abbas Ketika Dalam sahih Muslim Ketika Nabi mendengar Orang-orang musyrikin Mereka tuaf Sambil mengatakan Maka Nabi mengatakan Sudah cukup Jangan tambah lagi Tapi ternyata mereka tambah La baik la syarikala Kala baik ya Allah Tidak ada sekutu bagimu Illa syarikan huwa La tamlik huwa Ma malak Kecuali sekutumu Yang kau memilikinya Dan dia tidak miliki apa-apa Nah Nabi tidak ingin Kalau dia berhaji Timbul hal-hal seperti ini Ada syiriklah Ada Maksiatlah Terlanjang di Kaabah Maka Nabi ingin Disterilkan Kalau bahasa kita Agar Nabi kalau haji tahun depan Sudah steril Itu maksud Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Maka Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Memerintahkan Abu Bakar Ya Untuk berhaji Untuk berhaji Dan Nabi nanti akan mengirim Ali bin Abi Talab Untuk memberi pengumuman Radiallahu tal'anhu Maka keluarlah Abu Bakar Radiallahu alaihi wa sallam Dengan 300 Orang Berhaji Dan Rasulullah sallam Mengutus 20 badanah 20 onta Dari Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Untuk disembelih disana Ya Maka di Ontah-ontah Nabi tersebut Dikasih Qala'id Yaitu kiladah Seperti yang kalung Yang sebagai petanda ini Ontah ini Milik Allah Akan disembelih disana Wa ash'aroh Dan Rasulullah juga melakukan isy'ar Isy'ar itu Punuknya Dilukai sedikit Sehingga keluar darahnya Kemudian darahnya Diusap-usapkan Dipunuknya Sebagai tanda bahwasanya Ontah ini tidak boleh diganggu Ontah ini Akan disembelih Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dimina Ya Kemudian Dan Abu Bakar Membawa 5 ekor ontah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam 20 ekor ontah Ada pun Abu Bakar 5 ekor ontah Maka Ketika Abu Bakar Sudah berjalan menuju Kota Mekah Dari Madinah Untuk melaksanakan Ibadah haji Maka turunlah Surat Baru'ah Itu surat taubah Baru'ah Baru'atum minallahi wa rasulihi Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun Mengutus Ali bin Abi Talib Untuk memberi pengumuman Kepada Orang-orang ketika itu Di hari nahar Bahwasannya Allah dan Rasulnya Berlepas diri Jadi Baru'atum minallahi wa rasulihi Lathina ahadu minal musyrikin Allah berlepas diri Memutuskan hubungan dari Pernyataan Memutuskan Pemutusan hubungan Dari Allah dan Rasulnya Kepada orang-orang musyrikin Yang telah melakukan Perjanjian dengan kalian Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Masih punya perjanjian Dengan orang musyrikin Untuk tidak berperang Untuk Kenjatan senjata Untuk saling damai Tetapi ketika turun Surat Baru'ah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Melepaskan Perjanjian tersebut Nah tapi Abu Bakar sudah teranjur jalan Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengutus Ali bin Abi Talib Untuk memberikan pengumuman Kapan Yaum alhajil akbar Wa adhanu minallahi wa rasulihi Ilan nasi yaum alhajil akbar Anna allaha bari'u minallahi Wa anna allaha bari'u minal musyrikin Nama rasuluh Ya ada pengumuman Dari Allah dan rasulnya Kepada manusia Yaum alhajil akbar Yaitu Hajil akbar maksudnya Yauman nahar Yauman nahar Pada tahun 9 Hijriya ketika itu Ketika Abu Bakar sudah di tengah jalan Menuju Mekah Tiba-tiba dia mendengar suara Untar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Punya suaranya khas Untar nabi namanya Al-Qaswa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menyangka Abu Bakar menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ternyata Ali bin Abi Talib Naik untuk nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka Abu Bakar bertanya Amirun anta am rasul Kau diutus oleh nabi sebagai amir Menggantikan posisiku Atau kau hanya utusan dari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Faqala ali La bal rasul Tidak wahai Abu Bakar Aku tidak diutus untuk menjadi menggantikan engkau Tetapi aku diutus sebagai utusan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ini ada surat buat kamu Buat engkau Wadafa ilahi kitab rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fa ammarhu alal mausim Maka ternyata ada surat dari nabi Menegaskan bahwasannya Abu Bakar as-siddiq adalah Pemimpin rombongan jamaah Dan juga ada perintah Ali Kepada Ali bin Abi Talib Untuk memberi pengumuman Kapan ketika Tanggal 10 Dhul Hijjah Yaum al-Hajjil Akbar Yaitu Yaum al-Nahr Maka akhirnya Abu Bakar as-siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Terus melanjutkan perjalanan bersama Ali bin Abi Talib Kemudian mereka pun melaksanakan ibadah haji Nabi tidak ikut itu Tahun 9 Hijri Nabi haji tahun 10 Hijri Tahun depan Baru kemudian Awal tahun ke-11 Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meninggal dunia Maka ketika hari nahr Ketika hari nahr Tanggal 10 Dhul Hijjah Maka Ali radiyallahu anhu pun berdiri Kemudian dia beri pengumuman Jadi Di antara pengumuman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib ada Empat perkara Yang pertama Setelah ini tidak boleh ada seorang musyrik lagi yang hajian Tidak ada lagi Ini terakhir orang musyrik tahun ini hajian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sekarang sudah terdiri ada perjanjian dengan mereka Tahun depan tidak ada lagi Mekah Ka'bah harus steril Tidak ada orang musyrik hajian Mau hajian masuk Islam dulu Yang kedua Di antara pengumuman Tidak boleh lagi Ada yang Tawaf dalam kondisi telanjang Tahun depan tidak ada lagi Sekarang silahkan mau telanjang urusan kalian Tahun depan tidak ada lagi Orang tawaf dengan telanjang Saya ingatkan kembali Kenapa mereka tawaf telanjang Bukan apa-apa Tapi mereka melakukan bid'ah Bid'ah tersebut Mereka merasa Baju yang mereka pakai ini Sudah digunakan untuk maksia Tidak pantas untuk tawaf Sehingga mereka Kalau sudah sampai di Mekah Mereka harus cari baju baru Beli baju baru untuk mereka pakai Rid'ah dan izar Atasan dan bawahan Untuk tawaf Mereka tidak mau tawaf dengan baju Yang sudah pernah mereka gunakan Untuk maksiat Nah kalau mereka tidak dapat baju baru Tidak punya uang misalnya Mereka minta pinjam kepada Ahlu Mekah Disebut dengan hummus Yaitu ahli Orang-orang yang spesial Mereka minta kepada ahli Mekah Untuk dipinjamkan baju Kalau ternyata tidak dapat pinjaman baju Maka mereka tawaf telanjang Dan itu kebiasaan mereka Artinya seakan-akan mereka Membanggakan tawaf dengan telanjang Karena tawaf dengan kemurnian Dengan kebersihan Gampangannya mungkin ada syubah Tadi kepala mereka Tapi itu semua bid'ah Akhirnya Nabi SAW tidak mau Nabi mengatakan Suruh kasih pengumuman Tidak ada lagi nanti Orang telanjang yang tawaf Pengumuman juga dan tidak akan Masuruh kecuali orang beriman Jelas Orang muslim masuk surga Non muslim Non surga Muslim surga Non muslim Non surga Non surga dimana? Di neraka Yang keempat Barang siapa yang punya perjanjian damai Dengan kaum muslimin Dari kaum musyrikin Kaum musyrikin yang punya perjanjian damai Sampai waktu ditentukan Maka sampai kepada waktu tersebut Yang tidak punya perjanjian damai Dengan kaum muslimin Maka waktu dia Empat bulan Silahkan dia Ke Mecca selama empat bulan Kalau sudah empat bulan Maka Allah dan Rasulnya berlepas diri Tidak ada perjanjian damai Tidak ada perjanjian damai Maka Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'anhu Juga mengutus Abu Hurairah bersama Ali bin Abi Talib Untuk memberikan pengumuman tersebut Maka mereka pun berteriak Di Arofah Di Mina Di Masyair Tempat-tempat Pelaksanaan haji Mereka beri pengumuman Empat perkara tadi Pokoknya Tidak ada lagi orang musyrikin haji yang tahun depan Tidak ada lagi yang tawaf telanjang Bahwasannya surga hanya untuk orang beriman Yang keempat Yang punya perjanjian damai Maka dilanjutkan sampai waktunya Jatuh temponya Kalau selesai tidak diperpanjang Yang tidak punya perjanjian damai Ada waktu empat bulan Untuk membenahi diri Setelah itu Tidak ada Tidak ada namanya Allah berlepas diri Dan Rasulnya berlepas diri Kalau Abu Hurairah Abu Hurairah berkata Kuntuma Ali bin Abi Talib Haythu ba'atha Rasulullah SAW Ila ahli makatabi baro'ah Aku bersama Ali bin Abi Talib Ketika Rasulullah SAW mengutusnya Untuk menyampaikan sikap baro'ah Baro'ah berlepas diri Kami berteriak Tidak ada yang Masyurah kecuali yang beriman Kami teriak Kasih pengumuman disana-sini Tidak ada yang Di Mina di Arafah Karena orang musyrik juga hajian Saya sering sampaikan Orang musyrik mengakui Adanya Allah SWT Buktinya mereka to'ah Buktinya mereka hajian Buktinya mereka Memperhatikan ke'abah Karena mereka tahu tentang Allah SWT Hanya saja mereka Tidak beriman kepada Hari kebangkitan Itu satu Hanya saja mereka Beribadah dengan kesyirikan Kedua Hanya saja mereka Tidak mengakui Kenabian Muhammad SAW Hanya saja mereka Tidak mengakui Al-Quran dari Allah Tapi Allah itu ada Mereka akui Makanya mereka haji Maka perlu ada pengumuman Pokoknya tahun depan Tidak ada lagi musyrik haji Dan tidak bisa Masyuruh kecuali orang beriman Tidak ada orang terlanjah Yang tawaf lagi Yang punya perjanjian Damai Lanjutkan Yang tidak punya Kasih waktu empat bulan Kata Abu Hurairah Fakuntu'una dihatta Sahila sawti Aku berteriak Sampai habis suaraku Sampai suaraku serak Sampai habis Habis suaraku Karena berteriak-teriak Beri pengumuman Dengan demikian Maka Kesyirikan Dengan ritual-ritualnya Selesai Selesai Mekah menjadi steril Tidak ada lagi kesyirikan Di Mekah Patung-patung sudah Dihancurkan oleh Nabi SAW Kemudian tidak ada lagi Ritual kesyirikan Di kota Mekah Jadi yang Yang pertama haji Adalah Abu Bakar Tahun 9 Hijriyah Nabi SAW Tadi dia punya dua udhur Udhur pertama Nabi SAW Mengurusi Tamu-tamu yang datang Yang kedua Nabi tidak ingin berhaji Kalau ada orang musyrikan Kemudian kita masuk Pada tahun 10 Hijriyah Nabi SAW Masih Menanti kedatangan Para Wufud Para utusan-utusan Kemudian Kemudian Nabi Mengutus Anak buahnya Para sahabat Untuk menyuruh Kabilah-kabilah Arab Untuk masuk Islam Juga mengutus mereka Untuk mengajari Kabilah-kabilah Arab Benar-benar Nabi fokus Da'wah ketika itu Sambil menunggu Tahun depan Untuk haji Di antaranya Rasulullah SAW Mengutus Mu'ad bin Jabal Dan Abu Musa al-Ash'ari Radiyallahu'anhumah Ilal Yaman Ke arah Yaman Dan Nabi Menyuruh kedua sahabat ini Mu'ad bin Jabal Dan Abu Musa al-Ash'ari Untuk mengajarkan Orang-orang Quran Dan mengajarkan Agama mereka Dan masing-masing Diarahkan Ketempat yang berbeda Adalah Mu'ad bin Jabal Diutus Ke arah atas Dari Yaman Di areal Kota Adan Adapun Abu Musa al-Ash'ari Diutus bagian bawah Di bawah Di daerah bawah Yaitu bagian Selatan Kemudian Nabi pesan Kepada mereka berdua Ketika mereka berangkat Berangkat bersama Kata Nabi SAW Tidaknya kalian berdua Saling Memudahkan Jangan membuat Lari masyarakat Mudahkanlah masyarakat Jangan repotkan mereka Jangan susahkan mereka Basyira Berilah kabar gembira Kepada mereka Jangan buat mereka Lari Ini wasiat Nabi Karena mereka akan Berdakwah Dan mereka Dakwah Jadi jangan Jangan sulitkan Jangan persulit Jangan buat mereka Lari Kemudian kata Nabi Tidakwah Tidakwah Tidak perlu kita Yang nyata Kalau manusia Ahlu sunnah Ahlu sunnah Maka seorang waspada Dari Ya Nabi Allah Karena dia akan berda'wah Dia harus mengerti Tentang masalah hukum Ada problem yang jadi masalah Di sana Kebiasaan masyarakat Minum khamar Bagaimana Dihadapi Dia bertanya Rasulullah Ya Nabi Allah Di fermentasi sebentar Kemudian Lezat Lezat Dari gandum Kalau dari Fermentasi beras Belum pernah Tapi kalau dari gandum Saya sering minum Dan dijual di sana Tentunya tidak Mabukkan Kalau sudah fermentasinya Berlebihan Maka jadi Bukan Nabi lagi Tapi jadi khamar Nah di sana di Yaman Kata Abu Musa'ala Syari Orang-orang di sana Punya minuman tradisional Yang mereka Fermentasikan Sampai menjadi khamar Terbuat dari Syair dari gandum Namanya Kemudian juga Mereka punya minuman Tradisional terbuat Dari madu Mereka fermentasi Sehingga menjadi Khamar namanya Al-Bid'u Bagaimana dengan Minuman tersebut Wahai Rasulullah Kata Rasulullah Kullu muskirin haram Semua yang Memabukkan Hukumnya haram Semua yang Memabukkan Hukumnya haram Perhatikan Ada faedah yang indah Dari Al-Hafir Ibn Hajar Dan Al-Fatul Bari Ketika mengomentari Hadis-hadis Tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal Dan juga Abu Musa'ala Syari Kata Lafiz Dalam Fatul Bari Beliau berkata Ibn Hajar Nabi ketika Mengutus Mu'ad bin Jabal Dengan Abu Musa'ala Syari Menunjukkan Dua orang ini Orang yang cerdas Dan Abu Musa'ala Syari Termasuk orang yang alim Diutus loh Untuk dakwah Harus punya ilmu Karena akan berhadapan Dengan orang-orang Disana banyak Tentang hukum-hukum Gak ada Whatsapp dulu Gak ada Whatsapp Gak ada telpon Gak ada sarana komunikasi Yang diutus Seorang pinter Kalau gak nanti kacau Gak sempat Mau nanya sama naib Bagaimana cara nanya Susah Harus nunggu kirim surat Mungkin beberapa minggu Atau beberapa bulan Baru kembali lagi Dua bulan Sementara permasalahan Banyak Dia harus ngerti Hukum-hukum Ngerti ilmu waris Banyak ilmu zakat Dia ngerti Maka dia adalah Seorang yang alim Fatin Orang yang cerdas Hadik Kalau tidak demikian Tentu nabi Tidak akan Menyuruh dia Menjadi amir Di sana Jadi penguasa Di daerah sebelah sana Kalau ternyata Ada yang ditugaskan Selain Abu Musa Tentu dia tidak akan Berikan wasiat Kepada Abu Musa Dengan wasiat tersebut Artinya yang diutus Cuma Abu Musa Dan Dan Mu'ad Kemudian yang menakjubkan Setelah Rasulullah Salam wafat Liza lika itamada Alihi Umar Thumma Uthman Thumma Ali Maka Tetap dilanjutkan Umar Menjadikan Abu Musa Tetap berhukum di sana Menjadi hakim di sana Menjadi qadri Atau menjadi amir di sana Uthman pun demikian Ali pun demikian Ali pun demikian Ammal khawaric Warrafid Ada pun orang-orang khawaric Dan orang-orang Rafid Fata'anu fihi Maka mereka mencelah Abu Musa al-Asyari Dan mereka menuduh Abu Musa al-Asyari Bodoh Mereka bilang Abu Musa al-Asyari Bodoh Dibodoh-bodoh Ammar bin La'as Mereka buat kisah palsu Tentang tahkimul hakamain Ketika terjadi persisian Antara kubu Muawiyah Dengan kubu Ali Terjadilah perang Sifin Sampai akhirnya Terjadi perdamaian Ketika mereka sepakat Masing-masing Mengutus hakam Perwakilan Ali bin Abi Talib Mengutus Abu Musa al-Asyari Kemudian Muawiyah Mengirim Ammar bin La'as Kemudian disebutkan Pada pertemuan tersebut Abu Musa dibodoh-bodoh Sama Ammar bin La'as Ini tidak benar Abu Musa bukan Asyari bukan orang bodoh Dia orang cerdas Dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dilanjutkan Umar Usman dan Ali Usman dan Ali Tidak sebagaimana Pernyataan orang khawarij Dan orang Rafiq Yang bodoh-bodohkan Abu Musa al-Asyari Ada pun Wasiat Nabi Kepada Muawiyah bin Jabal Sebenarnya Dilihatkan oleh Bukharimah Muslim Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mengutus Muawiyah bin Jabal Pada tahun 10 Hijri Kata Rasulullah Wahai Muawiyah Sungguhnya kau akan Mendatangi Suatu kaum Dari Ahlul Kitab Jadi waspadalah Mereka Yahudi Dan Nasrani Mereka punya ilmu Ini dalil bahwasannya Seorang punya senjata Ketika diutus Pada golongan tertentu Dia harus mengerti Tentang Audiens Bagaimana kondisi audiens Dia harus menyiapkan Tidak semua audiens Dianggap sama Ngomong sama anak kecil Sama dengan orang besar Ngomong sama Anak sekolah Masih susah Dan orang di pasar Beda Ngomong sama penguasa Dengan rakyat Dianggap sama Ini gak benar Gak benar Harus tahu Kondisi audiens Makanya disebut Ada namanya Di antara ilmu Al-Basirah Ilmu yang dimiliki Seorang da'i Adalah tentang Ahwal Madu'uin Tentang kondisi-kondisi Audiens Beda-beda Ketika Di negeri Yaman Banyak orang-orang Yahudi Atau Nasrani Maka Ahlul Kitab Rasulullah ingatkan kepada Rasulullah SAW Ingatkan kepada Mu'ad Inna kata'ti Kauman Ahlul Kitab Wahai Mu'ad Kau akan mendatangi Kaum Ahlul Kitab Waspadalah Fa'idha jik tahum Faduhum ilah Asyadu Allah ilah Jika kau datang kepada mereka Serulah mereka untuk Mengucapkan Asyadu Allah ilah Ilah Allah Anna Muhammad Rasulullah Artinya mereka Belum Islam Mereka kalau meninggal Tidak mengucapkan syahdatan Masuk neraka Jahannam Yahudina Nasara Inna ladhina kafir Min Ahlul Kitab Ibn Mushrik Ina finari Jahannam Sungguhnya orang kafir Dari Ahlul Kitab Dan orang Mushrik Di neraka Jahannam Kata Allah SWT Datang orang-orang liberal Semuanya di surga Semuanya di Semuanya di surga Ngapain Rasulullah Maksudu semua Capek-capek aja Kurang kerjaan Kirim surat ke Herakli Supaya masuk Islam Kirim surat kepada Mukaukis Supaya masuk Islam Nabi kurang kerja Semua agama benar Kenapa Nabi Mesti dakwah Tidak perlu dakwah Semuanya agama benar kok Tentunya Nabi melakukan Karena semua agama salah Nabi berdawa Agar semua Agama hanya milik Allah SWT Tidak ada penyembahan Terhadap selain Allah Tidak ada kesyirikan Oleh karenanya Nabi menyuruh Mu'ad Untuk mendawi Ahlul Kitab tersebut Agar mereka masuk Islam Kalau mereka taat Kepada Untuk mengucapkan Syahadatain Maka kabarkanlah Kepada mereka Bahwasanya Allah Mewajibkan atas mereka Solat lima waktu Dalam sehari semalam Itu aja yang wajib Sehari semalam Ini semakin dalil Bahwasanya selain itu Tidak ada yang wajib Perhatikan Bahasan kita tentang Solat sehari semalam Kalau solat tahunan Atau solat gerhana Yang lain ini Maka ada khilaf Tapi kalau para ulama Solat Eid misalnya Wajib atau sunnah Ada khilaf Ada yang matahil wajib Maka sunnah Tetapi kalau berbicara Tentang solat ritual Dalam sehari semalam Yang wajib cuma lima waktu Selainnya tidak ada yang wajib Mawitir Dua rakat fajar Rawatib Solat tahiyatul masjid Ini semua tidak ada yang wajib Yang berulang tiap hari Yang wajib hanya lima Lima waktu Apalagi ini Adalah Diotus oleh Mu'ad Tahun ke-10 Hijriyah Sebentar lagi Nabi meninggal Tidak ada mansuk lagi Karena sebentar lagi Nabi SAW meninggal Yang wajib cuma solat Lima waktu Kalau mereka taat kepada engkau Kalau mereka taat mausolat Kabarkan kepada mereka Bahwasannya Allah mewajibkan mereka Untuk membayar zakat Sadakah maksudnya zakat Zakat wajib Yang diambil dari orang-orang kaya mereka Dan dikembalikan kepada orang miskin mereka Diambil buat Buat kepentingan mereka sendiri Yang kaya diambil Dikembalikan kepada fakir miskin Ya Diambil untuk dikembalikan kepada fakir Miskin Makanya Kalau zakat sebaiknya dibagikan kepada Orang-orang sekitar Orang-orang miskin tersebut Melihat orang kaya Apa Apa diantara fungsi zakat Fungsi zakat ini untuk menghilangkan Kepiluan hati orang-orang miskin Orang-orang miskin tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Dengki kepada orang kaya Orang miskin tidak perlu Hasat kepada orang kaya Karena dia tahu Orang kaya ini akan membagi Kalau sudah waktunya Ya Dia akan membagi Sehingga tidak ada kedengkian Dari hati orang miskin Tidak ada kepiluan hati mereka Tidak ada hasat Karena mereka tahu Orang-orang kaya ini bertanggung jawab Mereka akan kasih zakat Kepada orang-orang miskin Oleh karena Zakat bagus Dibaruhi orang-orang miskin Sekitar kita Ya Kalau sudah berlebihan Baru kita Lempar ke daerah luar Makanya dikatakan disini Saudaka tentu Khadu min agniya'im Faturadju ala fuqarim Saudaka yang diambil Dari orang kaya mereka Dan dikembalikan kepada Orang miskin mereka Diputar kepada mereka sendiri Ya Pada penduduk nyaman Fa'inhum ata'u kalaka Ata'u laka bidhali Kalau mereka takat untuk Bayar zakat Fa'iyyaka waqara'ima amwalihim Maka waspadalah engkau Dari harta yang mulia Kara'im jama' dari karimah Yaitu Nafisa Yaitu harta yang paling berharga Kalau kamu ngambil zakat mereka Wahai Mu'ad Jangan ngambil zakat yang Hewan yang paling bagus Misalnya ontalima Ngambil satu Misalnya jangan ambil yang paling Yang paling Kambing empat puluh Ambil satu Jangan ambil yang paling bagus Nggak Ambil yang sedang-sedang aja Hati-hati Kalau kau mengambil yang paling bagus Mereka bisa jadi jengkel Berarti kau dholimi mereka Kalau kau sudah dholimi mereka Waspala dengan doa mereka Fainahu Laisabainahu Bainallah hijab Sungguhnya doa Orang yang dholimi Tidak ada hijab Perantara antara doa tersebut Dengan Allah SWT Yang mudah dikabulkan Hati-hati Kita mendholimi orang Dia mungkin berdoa sekarang Ya Allah Binasakan si fulan Dia telah menghina aku Dia telah mendholimi aku Mungkin dikabulkannya Sepuluh tahun lagi Dua puluh tahun lagi Tapi akan dikabulkan Akan dikabulkan Ya Dakwanya orang dholimi Mengerikan Dan orang yang mendholimi Kadang dia jatuh Tanpa dia sadari Dia terjatuh Dia mulai terpuruk Terpuruk Mulai terhina Mulai terendahkan Terus Pelan-pelan Dan dia merasa itu normal Dia merasa itu natural Bukan Padahal itu adalah Hukuman dari Allah Saking Allah Begitu lembutnya Menjerumuskan dia Dan itu akibat Doa orang yang dia dholimi Dia tidak sadar Dia tidak sadar Sebagian orang-orang musyrikin Mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanallah Mereka sekarang kan perkara Biasa Natural Alami Ada musibah ini Ada musibah anak Musibah itu Tidak ada masalah Ini bahayanya Mereka waspada Dengan doa orang yang Jangan dholimi orang Jangan dholimi orang Apapun Jangan jatuhkan harga dirinya Jangan berbohong atas namanya Jangan ngadang-ngadain Asal nuduh sembarangan Diberikan harga dirinya Tidak gampang Jangan ambil hartanya Jangan tumpahkan daranya Jangan lukai tubuhnya Ini semua nanti ada urusan Di akhirat kelah Kemudian diantara Wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'al anhu Kata Mu'ad Akhir ma'awsanibihi Rasulullah SAW Hina wa'da'tu rijli Fil garzi Akhir Wasiat Nabi SAW Ketika Aku meletakkan Kakiku Di atas Pijakan untuk naik Ontak Rasulullah berkata Wasiat terakhir Setelah wasiat ini Rasulullah berkata Ya Mu'ad Ahsin khuluqa kalinnas Wahai Mu'ad Indahkan akhlaqmu Terhadap orang-orang Kenapa? Karena Mu'ad akan Dikutus sebagai da'i Dia akan berbagai macam model manusia Pembangkang Ada yang ngeyel Ada yang baik Maka Berbaiki akhlaqmu Berbaiki akhlaqmu Seorang da'i berusaha Menjaga akhlaqnya Penuh kekurangan Tapi berusaha Berusaha menjaga tulisannya Berusaha menjaga alisannya Berusaha menjaga akhlaqnya Jangan cepat emosi Jangan mudah terprovokasi Jangan termudah dibisik Bisik-bisiki Semua dipikir dengan 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 apa? Dengan baik Bukan ada sesuatu Kemudian Teriak-teriak Di medsos Tenang Ketika Mu'ad akan pergi Maka Rasulullah SAW Berkata kepada Mu'ad Ya Mu'ad Mu'ad sudah naik Di atas ontanya Rasulullah berjalan Sambil melepaskan Mu'ad Subhanallah Ini pertemuan terakhir Mu'ad dengan Nabi SAW Nabi melepaskan Mu'ad Kata Nabi SAW Ya Mu'ad Inna ka asa Allah talqani Ba'da'ami hadha Wahai Mu'ad Bisa jadi setelah tahun ini Kau tidak akan bertemu dengan aku Wala'allaka Antamurra bi masjidi Hadha wa qabri Bisa saja Kau akan melewati masjidku Dan melewati kuburanku Fabaqa Mu'ad Maka Mu'ad pun Baka jasa'an Lifi rakir Rasulullah SAW Maka Mu'ad pun menangis Karena harus berpisah dari Nabi SAW Kemudian Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW Kembalikan wajinya kota Madinah Rasulullah SAW berkata Orang yang paling utama Denganku Yaitu mendapatkan syafaatku Mendapatkan perhatianku Adalah orang yang bertakwa Siapapun orangnya Dan dimanapun Dia berada Orang yang paling dekat dengan Nabi Yang paling bertakwa Orang yang paling bertakwa Yang paling mulai diisi Allah Adalah yang paling bertakwa Maka demikian juga Di sisi Nabi SAW Orang yang paling bertakwa Yang kisah terakhir Tentang Wafatnya Ibrahim Ibn Rasulullah Wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW Ibrahim Putranya Nabi SAW Wafat pada Tanggal 10 Rabiul Awal Tahun 10 Tanggal 10 Rabiul Awal 10 Rabiul Awal 10 Hijriah Ya Di rumah Ibu susuannya Namanya Ummu Saif Umurnya ketika itu 16 bulan Masih kecil 16 bulan Dan Ibrahim adalah Putra dari Nabi dan Maria Maria Al-Kipti Maria Al-Kipti adalah Budak Nabi Budak Nabi yang Nabi Gauli Kemudian punya anak Ibrahim Nabi sangat sayang kepada Ibrahim Karena Nabi tidak punya laki-laki Anak sudah pada meninggal Laki-laki dulu meninggal Sebelum Nabi jadi Nabi itu Abdullah dan Qasim Atau Qasim dan Abdullah Setelah itu Anak-anak Nabi Ruqayyah Meninggal Kemudian diantaranya Zainab juga meninggal Umu Qalsum juga meninggal Nanti tinggal anak dua Ibrahim Dengan Fatimah Nanti Ibrahim juga Meninggal Baru terakhir Fatimah setelah Nabi meninggal Jadi Nabi sangat sayang Kepada Ibrahim Anak-anak laki-laki Dan anak-anak Nabi sudah pada Meninggal dunia Ternyata Si kecilnya juga meninggal Anas bin Malik Radiallahu anhu Meriwayatkan Dalam suatu Bukhari saya muslim Kata beliau Kami masuk ke rumah Abu Saif Yaitu Bapak susuan Dari Ibrahim Dari putra Nabi Dan dia adalah Pandai besi Al-Haddad Dan dia bapak susuannya Faakhat Rasulullah 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 Sangat sayang Kepada putranya Kemudian setelah Berapa lama Rasulullah Sering jenggu Anaknya tersebut Tiba-tiba Ibrahim Sakit Dan dia Apa namanya Mengeliat Ingin Sakratul maut Ingin keluar ruhnya Maka Kedua mata Nabi Mengalirkan air mata Kita kata Abdu Rahman Ada di sini Berkata Kau juga nangis Rasulullah Ini air mati Tandai kaisaya Tumakala Rasulullah 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 Sungguhnya Mata ini Mengeluarkan air mata Sungguhnya Hati ini sedih Dan kami Tidak berucap Kecuali Kata-kata Yang mendatangkan Kerirawan Rab kami Sungguh kami Sangat bersedih Dengan Kepergianmu Wahai putraku Ibrahim Ketika Ibrahim Meninggal dunia Ada yang Sahabat yang berteriak Usama bin Zaid Sedih Berteriak Maka Rasulullah Sallallahu Berkata Ini bukan dari Golan Tidak boleh Teriak-teriak Ketika terjadi Musibah Dia tidak akan Mendapatkan Pahala Orang Hati boleh Sedih Mata boleh Menangis Dan kita Tidak melakukan Tidak berkata Apa yang mendatangkan Kemurahan Allah Adapun teriak-teriak Tidak boleh Itu menunjukkan Engkau tidak ridha Dengan keputusan Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Mungkin seorang Menunjukkan Belasengkawa Kita tidak seperti Agama lain Mungkin Seperti teriak-teriak Malah menunjukkan Teriak-teriak itu Semakin bangga Jambak-jambak rambut Teriak-teriak Meratapi Di depan banyak orang Nangis-nangis Seperti seakan-akan Kehilangan Segalanya Ini Kadang mereka bangga Melakukan itu Islam Tidak Inna boleh Seperti ini Bukan dari Golongan kami Orang terkena Musibah Kemudian Nampar-nampar pipinya Robek-robek Bajunya Menyuruhnya Rasulullah Tidak Dalam Dewati yang lain Rasulullah Bersabda Dan dia meninggal Di pangkuanku Subhanallah Dan dia Nanti masuk surga Dan akan ada Dua Bapak Susuan Dan ibu susuan Yang akan Menyempurnakan Susunya Di surga Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Sampai dua tahun Karena umur dia Ketika itu Baru 16 16 bulan Kemudian Ibrahim Dikuburkan Di Baqiyah Sebagian Dibatkan Dalam Musad Imam Ahmad Dengan salat yang sahih Dari Al-Bara bin Azib Radiyallahu Beliau berkata Mata Ibrahim Ibn Rasulullah Ibn Rasulullah Wahwa Ibn Sittata Asyarat Syahran Bahwasannya Ibrahim meninggal Umurnya 16 bulan Bersama tahun 4 bulan Fa'amwa rabihi Rasulullah Assalam Anjud fa'nabil Baqiyah Maka Rasulullah Assalam Memerintahkan Agar Anangnya tersebut Dikuburkan Di Baqiyah Ketika Ibrahim meninggal dunia Qadarullah Terjadi Gerhana matahari Gerhana matahari Ketika Ibrahim Putra Nabi Meninggal dunia Maka terjadi isu Orang mengatakan Sebagian orang mengatakan Inna mankasafatli Mauti Ibrahim Mereka bilang Matahari terbenam Matahari gerhana Gara-gara wafatnya Putranya Ibrahim Karena mereka Suatu hal yang tidak Suatu hal yang wajar Mereka kata Ini Muhammad Sallallahu Sallam Utusan Tuhan Anaknya meninggal Tidak ada salahnya Allah bikin gerhana Kata mereka ini gerhana Gara-gara Wafatnya Ibrahim Maka Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Salat khusuf Salat gerhana Setelah saya salat khusuf Rasulullah Membantah persangkaan tersebut Rasulullah Sallallahu Sallam Berkata Inna syamsa wal qamar Ayatani min ayatillah Sungguhnya Matahari dan bulan Dua tanda-tanda Kebesaran Allah Layang kasifani Bukanlah gerhana tersebut terjadi Gerhana matahari Maupun gerhana rembulan Bukan terjadi Karena wafatnya seseorang Atau lahirnya seseorang Jika kalian melihat Gerhana Maka salatlah Berdo'alah Sampai gerhana tersebut Hilang Rasulullah salat Dalam hadis yang lain Kata Rasulullah Sallam Jadi ini Seandainya Seandainya Rasulullah Mengajarkan khurafat Ini kesempatan Nabi Untuk berkhurafat Lihat anakku mati Tadkala Orang semakin percaya Sama Nabi Tapi Rasulullah tahu Ini bukan Ini tidak benar Rasulullah Ini sekadar biasa Tidak ada kaitannya dengan Gerhana Tidak ada kaitannya dengan Kejadian di alam Subhanallah Tauhid Dan bagaimana Kalau kita lihat Umat terdahulu Mungkin mereka mengkaitkan Oh ini berarti ada begini Ada begini Nabi Sallallahu Sallam Sederhana Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada kaitannya Dengan ini semua Ini cuma gejala alam Kalian bertakwa kepada Allah Berdo'a kepada Allah Istighfar Bukan terkait dengan Lahirnya seorang Atau wafatnya seorang Kemudian Sallallahu Sallam Salat gerhana Rasulullah Sallam Salat gerhana Tadi Itu tadi Nasihat setelah Salat Ketika Rasulullah Sallam Salat gerhana Ada yang terjadi Ketika itu Itu dengan Salat gerhana Sebagaimana kita tahu Suma Rasulullah Sallam Sempat maju Dan Rasulullah Sempat mundur Rasulullah Sallam Mundur Maka Saf-saf juga Ikut mundur Rasulullah Mundur Orang Salat Para sahabat Ikut salat Rasulullah Ikut mundur Mereka juga Mundur Sampai kami Mundur Sampai kami Sudah dekat Dengan barisan Para wanita Kata Abu Bakar Rasulullah Mundur Kami pun Mundur Sampai Mendekati Saf wanita Rasulullah Maju Orang Ikut Maju Maka Rasulullah Salat lama Sampai ketika Rasulullah Selesai Matahari Sudah terang Kembali Rasulullah Berkata Setelah itu Dan ini dua Tidak terjadi gerhana Karena kematian seorang Kalau kalian melihat Ada gerhana Apapun Maka salatlah Sampai hilang Gerhana tersebut Apa saja yang kalian Dijanjikan Aku telah melihat Pada Solatku ini Rasulullah Dibukakan Banyak hal Ketika Solat gerhana tersebut Rasulullah Dipergantan Raka Jahannam Ada orang Sahib Itu orang Dia punya Tongkat Dia mencuri Di Kaabah Orang lagi Tawaf Dia curi Aku lihat Dia Dia menggeret Ususnya Di neraka Jahannam Dia mencuri Jemaah haji Dengan tongkatnya Dia ambil Dia tarik Barang-barang orang Ketika ditangkap Kenapa Kau ambil Barang Kata Nabi Kalau dia ketahuan Dia berkata Ini tadi Barangnya Kecantol Tongkatnya Sepertinya ada Bengkoknya Ini kecantol Kalau orang Jemaah haji Dicuri Dan dia Dimasukkan Neraka Oleh Allah Subhanahu Dan juga Tidak Dikasih makan Hatta Matat Sampai Kucing tersebut Mati Karena Kelabaran Rasulullah Lihat dia Dimasukkan Dalam neraka Jahannam Mengerikan Ini yang pertama Zolim kepada Orang Yang kedua Zolim kepada Hewan Dua-duanya Masuk neraka Hati-hati Ibu-ibu yang Melihara kucing Hati-hati Kalau gak bisa Melihara Lepas aja Kucingnya Jangan Pelihara-pelihara Itu gak dikasih makan Sampai mati Kemudian Datangkan Surga Kepadaku Waktu kalian Lihat aku Maju Itu aku Melihat surga Sampai aku Berdiri disini Aku hampir-hampir Pengen Mengambil Ini perkara Yang menajubkan Perkara yang Orang lain Tidak Lihat Tapi Nabi Lihat Ditampakan Bagi Nabi Sampai aku Ingin mengambil Buah yang Ada di surga Agar kalian Bisa lihat Buah tersebut Kemudian Nampaknya Aku tidak Melakukannya Ini semua Terjadi Ketika Nabi Sholat gerhana Dengan sholat yang Sangat Panjang Perhatikan Ikhwan dan Akhwati Bagaimana Petunjuk Nabi Ketika Mengalami Musibah Nabi sudah Banyak mengalami Musibah Nabi Sangat banyak Karena demikianlah Konsekuensi Dari Dari Seorang yang Bertakwa Semakin bertakwa Maka ujiannya Semakin Semakin Berat Nabi Diuji Dengan Wafatnya Anak-anaknya Makanya Ketika ada Seorang wanita Meratap Di kuburan Karena Anaknya Meninggal Rasulullah Mengatakan Ya hadih Ittaqillah Wasbiri Wahai Fulana Bertakwala Dan Bersabarlah Orangnya tersebut Marah Dia mengatakan Ilaika Anni Pergilah Engkau Jangan Nasib Nati Saya Kau sih Tidak tahu Rasanya Kalau Musibah Seperti Saya Dia bilang Gitu Sama Nabi Akhirnya Nabi Pergi Ada yang Beritahu Fulana Tadi itu Nabi Maka Dia pun Lapor Nabi Rasulullah Saya Tidak tahu Kalau Engkau Kata Nabi Sabar Yang Paling Utama Adalah Dihantaman Yang Yang Pertama Dia tidak tahu Bahwa Nabi S.A.W. Lebih Diuji daripada dia Dia mungkin Anaknya Bersatu Meninggal Nabi Anaknya Semuanya Meninggal Kecuali Fatimah Anaknya Enam Semuanya Meninggal Kecuali Fatimah Meninggal Setelah Nabi S.A.W. Tapi Nabi S.A.W. Boleh Menangis Boleh bersedih Itu ujian Sifat manusia Itu rahmat Kasih sayang Tetapi Tidak boleh mengucapkan Kata-kata Yang Bisa mendatangkan Kemurkaan Allah S.W. Demikian Ikhwan dan Akhwad Kita lanjutkan InsyaAllah Pada pekan depan Masih Menjelang Haji Wada' Demikian saja Apa yang saya sampaikan Kepada para jamaah Masjid Tarbiyah InsyaAllah kita lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh